Ketua Komisi 4 DPR RI menemukan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan beberapa pangan yang teridentifikasi mengandung formalin dan borak saat melakukan sidak ke pasar Johar Karawang, Jawa Barat baru-baru ini. Hasil pantauan Komisi 4, harga daging sapi mengalami kenaikan di kisaran 120 hingga 130 ribu rupiah per kilogramnya. Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo mengatakan, fenomena kenaikan bahan pangan menjelang idul fitri masih terus terjadi. Komisi 4 DPR RI menilai belum adanya keseimbangan antara produsen, distributor, penjual dan pembeli. Harga cabai di pasar itu 14 ribu, tapi kalau kita lihat petaninya mereka dibeli dengan harga 8 ribu bahkan 7 ribu. Nah ini kan sesuatu yang mungkin terjadi gap yang perlu kita cermati bersama baru kita ambil langkah-langkah. Bagaimana kita menyeimbangkan antara produsen, petanian, pedagang dan kemudian kepada pembelinya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Heyron yang menyatakan ketersediaan pangan masih cukup hingga pasca lebaran. Terkait dengan masih adanya bahan pangan yang menggunakan formalin dan borak, Herman meminta Bupati Karawang untuk lebih genjar melakukan pengawasan bersama dengan institusi terkait. Kita bisa mendorong harga lebih baik di tingkat petani sehingga pendapatan dan kesejahteraannya meningkat. Tetapi pada sisi lain juga bagaimana menjaga harga preferensi di pasar supaya juga tidak menyulitkan terhadap para konsumen. Jadi ini dua situasi yang harus dijaga. Dari Karawang, Aang Nugraha, TVR Parlemen, laporkan.